Anda masih menyaksikan belutin Anyu sebagai pemirsa seorang petugas pemadam kebakaran jatuh pingsan saat berusaha memadamkan api yang membakar dua rumah warga di jalan KS2 Bonslipi, Jakarta Barat. Tuguhan sementara api berasal dari koros lain listrik di bagian atap rumah warga dan menjelar kerubah yang ada di bagian belakang. Petugas pemadam kebakaran ini jatuh pingsan saat berusaha memadamkan api yang membakar rumah warga di jalan KS2 Bonslipi, Jakarta Barat. Warga pun langsung berusaha melakukan pertolongan sementara. Sebagian lainnya tetap berjuang bersama petugas DPK untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu sore ini diduga berasal dari koros leping listrik di bagian atap rumah warga dan menjelar kerubah yang berada di bagian belakang. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh atap bangunan rumah dan merembet kerubah yang letaknya berhimpitan. Sekitar 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api pun baru dapat dikuasai setelah 30 menit kemudian. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.